semangat pagi kawan-kawan pecerita reptil video kali ini kami ingin berbagi pengalaman di dalam memelihara reptil jenis bulus ya kawan-kawan ya atau labi-labi atau bidawang ternyata apabila kita melihara yang ukurannya besar dan ditempatkan di sebuah aquarium kaca ya dengan air yang jernih itu tampak seperti monster kawan-kawan nah itu ya kalau kalian bisa menyaksikan ya kepalanya nampak sekali ya kemudian juga tangan-tangan dan kakinya juga nampak kemudian apa yang cukup indah itu menurut kami adalah lehernya kawan-kawan ternyata lehernya itu bisa memanjang dan memendek gitu ya dengan cepat begitu kawan-kawan dan inilah apabila kita tampak dari kita dekati begitu ya ternyata seperti monster ya yang dekat dengan kita untuk itu kita harus ekstra hati-hati ya karena seperti kita ketemu bersama bahwa bulus ini kategori peliharaan yang ganas ya kawan-kawan ya jadi karena dia predator makannya adalah daging dari ikan-ikanan gitu ya atau mungkin sejenisnya begitu bisa ikan bisa kata bisa yang lainnya ya bahkan ayam pun mau kawan-kawan ini jadi peliharaan makannya dia gampang aja pokoknya daging begitu insyaallah dia mau makan itu kawan-kawan dan pertumbuhannya juga alhamdulillah cepat banget kawan-kawan cepat besar begitu dan cukup menarik ya seperti yang video sudah kami upload sebelumnya itu ternyata labi-labi ini makannya gampang aja kawan-kawan nah untuk itulah sebetulnya cukup menarik ya apabila kita mau memelihara bulus ini di aquarium karena seolah-olah kita mempunyai monster hidup ya mempunyai monster hidup yang dekat dengan kita tapi kita insyaallah aman gitu karena ada dinding kacanya ya nah ini kawan-kawan bisa menyaksikan ya bahwa dia sangat-sangat aktif ya nggak bisa diem nih gerak aja gitu kawan-kawan ini apalagi kalau kita datang begitu ya dia berasumsi kita akan membawa makanan buat dia itu gitu sehingga akhirnya dia menyambut kita dengan aktivitas yang cukup aktif ya gerakannya sangat aktif begitu pernah menegati kita gitu kawan-kawan nah inilah indahnya kawan-kawan apabila kita memelihara bulus ini di dalam aquarium jadi meskipun sebagai monster gitu ya tetapi cukup menarik untuk kita rawat ya nah ini kawan-kawan bisa melihatkan ya jadi di sini kelihatan sekali bahwa pergerakannya itu tangan kanannya atau kaki bagian depan ya itu sangat aktif dan di sana kelihatan ya kuku-kukunya tajam nah ini juga giginya ya kawan-kawan bisa menyaksikan nanti ya giginya utuh ya bentuknya urupku utuh dan membentuk sudut ke dalam ya jadi hati-hati kawan-kawan kalau sampai tergigit dengan bidawang ini kebetulan kami juga udah pernah pengalaman ya kegigit itu agak sulit kita lepasnya gitu karena setelah dia menggigit kemudian cenderung ditarik ke dalam gitu kawan ditarik ke dalam apa apa karapasnya begitu nah inilah bahayanya apabila kita sampai tergigit oleh bulus ini nah itu juga-juga kuku-kukunya ya kawan-kawan bisa menyaksikan ya kuku-kukunya juga panjang-panjang dan tajam gitu nah ini biasanya difungsikan untuk mencapik-capik makanan yang besar kawan-kawan jadi kalau kita kasih makanan yang besar kemudian belum bisa masuk ke mulutnya itu sama dia dicabik-capik kawan-kawan dicabik-capik hingga kecil sehingga masuk ke dalam mulutnya nah kemudian kawan-kawan juga menyaksikan tadi ya dia mencari udara ya dengan cara menghirup ke nah ini kawan-kawan dia dengan cara menghirup udara ke atas ya ke atas permukaan dia menghirup cukup lama kemudian menghimpun udaranya di dalam tubuhnya setelah itu dia menyelam lagi nah ini kawan-kawan jadi inilah indahnya dari binatang reptil jenis bulus ini atau kura-kura dengan tempurung yang lunak gitu kawan-kawan ya nah ini kawan-kawan bisa menyaksikan lagi ya dia juga kadang-kadang bermain dengan oksigen ya itu gelembung-gelembungnya dibuat mainan sama dia itu untuk memancing pakan ya supaya mau mendekat begitu nah kemudian nanti akan diserang oleh dia nah ini kawan-kawan dia menghirup udaranya dari luar cukup lama ya dia menghimpun cukup banyak udaranya setelah merasa cukup baru dia akan tenggelam nah ini kawan-kawan sekilas ya betapa indahnya kita memilih arah se-ekor monster di dalam akwarium demikian kawan-kawan berbagi pengalaman kami dari Salami Channel indahnya berbagi terkait dengan pemeliharaan bulus di dalam akwarium atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih terima kasih terima kasih